27 kan kan saya jamaah bagi-bagi. 27 kan. Bapak tahu namanya pisang Pak? Pisang hambur, sama-sama. Sama 27. Tapi yang samanya benar, pisang masak besar-besar. Sop pertama. Sop pertama beda dengan sop-sop yang belakang Pak. Apa yang beda Pak? Tandanya. Jumlahnya sama 27. Tapi yang sama-sama pertama 27 pisang yang besar, yang masak, langsung dimakan bisa. Yang belakang 27 juga tapi masih makan, masih makan. Mengkal dimakan nggak enak, dibuang sayang. Halo? Halo? 27 juga. Sama 27. 27 yang mangkuk, yang masak, sop pertama. Jelas. Ebat sop pertama Pak. Kalau jamaah dikecil. Ya? Halo? Iya kan? Makmum, masbub. Makmum, susuran. Boleh? Jumlah 27 juga. jamaah. Jamaah tam. Sempurna. Sop pertama. Takbirnya pas. Ya? 27 juga. Tapi 27nya ya sudah. Wah, pisangnya sudah hebat. Tinggal makan. Banyak bala ya. Alah dibelakangnya jalan-jalan sama di sini. Kalau mau silakan. Belakang silakan. Nah, sesuai. Misalnya. Ya? Paham? Paham. Bagus. Makanya nanti maharif kita selalu jamaah. Ya? Jangan dahulu. Ya? Kayak pulang, nggak kasih makan. Karena makanya dibagikan selalu jamaah. Ya? Jadi, harus pakai tata tertik. Solat dengan tata tertik, Pak. Makan tata tertik, Pak. Makan tata tertik. Terakhir, Pak. Eh. Bicara dengan makan, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Boleh? Boleh. Boleh? Boleh. Tata tertik, Pak. Nggak ada. Enggak ada? Tata tertik. Wah, tak ada. Bagus apa? hubungannya sangat erat bahkan Al-Quran sendiri mengatakan wahai baru saya akan sholat berhati-berhati kan pola makan ini Al-Quran sangat disangka gak ada hubungannya sholat dengan nakat orang yang makanya gak jelas maka sholatnya akan berhati-hati bisa gak pucuk sholat, makan sabta Rasulullah Allah Muhammad ya bagus pola Rasulullah s.a.w laknu kaumun lakukul hata naju wa'idah agar nala nesbah hati-hati soalnya nah lukum umat islam itu kaum saya itu umatku tidak makan sebelum lapar dan tinggalkan makan sebelum kenyang itu pake gua amat hei hei dengar gak pernah pernah dengar sepulangin ya siap diri ya malah ilmab berdiri sebelah semangat gua semangat gua semangat ada yang main HP tadi hajur keras 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 sakit pak bener kalau ini gak apa-apa kalau ini gak apa-apa sadar saya terima manusia itu ditentukan oleh pola maka kata nah lukumun yang ngaku umatnya nabu muhammad nah jelas ini kong lana kolhatan laju tidak makan sebelum lapar sebab kalau dia masih kenyang makan merusak diri sendiri ini apa menolak saya sudah sudah nah bagus jangan makan sebelum nanti pesawatnya depan dan tinggalkan makan sebelum sebab itu karena kata Rasulullah ini dibagi tiga udara angin udara nasi dan air silahkan mau membetul potong silahkan kasih masin assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi terima kasih Terima kasih.